Intro Di telantas Polri akan melakukan peninjauan kembali kodi jalur Cipali. Hal ini dilakukan karena kurangnya tersedia rambu-rambu yang ada sejak kilometer 120 hingga kilometer 150 di tol Cipali. Sejak dibukanya tol Cipali pada tanggal 30 Juni 2015 silam, sejumlah kecelakaan seringkali terjadi menimpa para pengendara mobil yang melintas. Kasus laka lantas yang terjadi karena kurangnya rambu-rambu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan slight human error. Dalam hal ini Polri akan melakukan evaluasi mengenai hal tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Brigjenpol Pujiono Dulrahman yang menjabah sebagai Dirgakum Korlantas Polri saat mengunjungi jenazah salah satu korban laka lantas di rumah sakit Cideres, Majalengka. Dirgakum Korlantas juga akan melakukan evaluasi dengan adanya kecelakaan maut tabrakan beruntun yang merenggut 12 korban jiwa melayang. Dirgakum dan rombongan yang langsung datang ke rumah sakit umum daerah Cideres, Kabupaten Majalengka untuk menjenguk dan melihat secara langsung korban kecelakaan maut tersebut. Jenderal Bintang 1 ini juga akan langsung menuju Cirebon untuk memastikan kondisi korban lainnya yang ada di rumah sakit Mitra Plumbon. Tentang apa penyebab dan disamping itu faktor kecelakaan maut, karena ada faktor kecelakaan maut, kecelakaan maut, kecelakaan maut, kecelakaan maut, kecelakaan maut. Anda bisa lihat oleh kilometer dari 102 sampai 150 itu, saya belum menemukan rambu-rambu yang berikan petunjuk kemudian di tempat TKP itu tidak ada gadril atau pembatas antara jalur A dan B itu biasanya kan ada pengamannya dari besi atau dari seling baja itu. Ini tidak saya temukan, jadi catatan bagi saya di mana itu juga mempengaruhi faktor kecelakaan maut. Mungkin kalau ada gadril atau ada seling yang di batas jalan itu mungkin tidak ada di jalan seperti itu. Dari Majaleng Kajawa Barat, Edward Ruspend di Triberata TV, Salam Triberata! Sampai jumpa!